Pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya. Seorang mahasiswi korban penganiayaan kekasihnya di Bangkalan, Jawa Timur akhirnya melapor ke polisi. Korban mengaku sudah empat kali menjadi sasaran kekerasan oleh kekasihnya. Buntut video viral ini, korban akhirnya melaporkan penganiayaan yang dialaminya ke Satras Gimpores Bangkalan. Ia datang sama keluarganya dan didampingi tim Satgas Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual atau PPKS dari kampusnya. Dari pengakuan korban, pelaku sudah empat kali melakukan kekerasan fisik kepada korban sejak 2024 lalu. Namun korban selama ini terkesan berdiam diri, hingga akhirnya kekerasan itu terekamah siswa lain, lalu viral di media sosial. Dari hasil pemiksaan pada tubuh korban terdapat banyak bekas kekerasan fisik. Yang jelas dari kampus sendiri akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Dan tadi juga saya melihat langsung ya, di tubuh korban terdapat banyak lebam. Itu ada di tangan sebelah kiri dan kanan, kemudian ada bekas cakaran, ada bekas gigitan. Di belakang sini ada kayaknya bekas cakaran. Kaus ini mencuat setelah video penganiayaannya viral di media sosial. Diketahui pelaku dan korban adalah pasangan kekasih yang sama-sama tercatat sebagai mahasiswa di sebuah kampus yang ada di Bangkalan. Sementara itu pihak kampus pun menegaskan bahwa mereka akan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Sanksi itu dapat berupa drop out atau dikeluarkan dari kampus. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik, Anyus Pelaporkan.